Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tangerang saling adu gagasan pada debat perdana yang digelar oleh KPU Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Banten TV di Hotel Aston Serang Sabtu malam 19 Oktober 2024. Diketahui ketiga pasang calon yang melaksanakan debat tersebut, tiyani pasangan nomor urut 1 Matromli Irfan Syah Asmat, nomor urut 2 Maisal Rashid Intan Nurul Hikmah, dan nomor urut 3 Zulkarnain Leru. Pasangan calon nomor urut 1 Irfan Syah mengatakan, untuk meningkatkan PAD pihaknya akan menggerakkan ekonomi mikro di tingkat RT dan memberikan program bantuan modal usaha tanpa agunan. Bukan, maksudnya meningkatkan PAD. Meningkatkan PAD. Yang saya maksud meningkatkan PAD. Gimana caranya Pak? Yang tadi menggerakkan ekonomi mikro, di tingkat RT kita akan memberikan program bantuan modal usaha, promotu modal usaha tanpa agunan. Kemudian di tingkat makronya, di level menengah, kita akan buat kerjasama skema dengan bank, memberikan jaminan agunan dari pihak pemerintah daerah, sehingga akses permodalan lebih mudah. Paslo nomor 2 Maisal Rashid mengatakan, pihaknya akan mempermudah investasi sepanjang peruntukannya jelas, membuat permohonan, persyaratannya lengkap, dan membawa manfaat. Yang harus kita perbaiki jalan-jalan rusaknya, harusnya dia tanggung jawab itu, developer itu terhadap para penghuninya. Tapi kan, delporanya sudah tidak ada, developernya, pengembangnya sudah tidak ada. Akhirnya, pemerintah daerah mengambil alih untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan masyarakat. Ini sudah berjalan semuanya, ya. Karena banyak pengembangnya, sehingga bertahap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Paslo nomor 3, Zulkarnen Leru, mengatakan, pelayanan publik saat ini belum optimal. Pembuatan KTP saja lebih lama daripada pembuatan paspor. Maka pihaknya akan mempercepat pelayanan. Sekarang kita merasa nggak pelayanan ini sudah optimal? Tidak ada pembuatan KTP saja lebih susah daripada pembuatan paspor. Bagaimana masyarakat kita mau berkembang, dokumentasinya sulit. Apabila diajukan pembuatan, blanko kosong, blanko kosong. Tidak boleh lagi. Apabila saya terpilih, kita punya kecepatan cepat. Cepat dan cepat ya. Sudah saya rasa kabupaten terang sudah kalah. Hendra Hermawan, jurnalis Banton TV dari Serang, memberitakan.